Saudara KPK juga menjita sejumlah kendaraan mewah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tiga mobil mewah dan sebuah sepeda motor disita penyedik KPK dari dua rumah yang diduga milik SJL di Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah deretan mobil mewah dan sepeda motor barang bukti dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah kendaraan mewah yang merupakan hasil sitaan tim KPK dari sejumlah kediaman pribadi SJL ini terparkir di halaman belakang Mapolres Tabes, Makassar. Perihal penyitaan sejumlah kendaraan mewah diduga milik SJL ini dibenarkan jurubicara KPK Ali Fikri. Menurut Ali, tim penyedik KPK menyita mobil Mercedes-Benz Sprinter berwarna putih di perumahan bumi permata hijau Keluran Rapocini, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian mobil Suzuki New Jimny dan sepeda motor Honda XADV 750cc disita di perumahan The Orchid Keluran Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar. Yang ada kaitannya ya dengan tersangka SJL ini satu unit mobil Mercedes-Benz Sprinter warna putih, kemudian itu di perumahan bumi permata hijau di Kota Makassar. Selain itu di tempat yang terpisah juga di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mereka juga menemukan dua unit. Yang pertama mobil New Jimny, kemudian yang kedua motor Honda XADV 750cc warna silta. Jadi ketiganya kemudian dilakukan permintaan sebagaimana bukti dalam perkara TPPU dengan tersangka SJL ini. Terkait kasus TPPU yang menjerat Sahul Yassin Limpo, KPK juga telah menyita sejumlah rumah yang diduga milik mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut. Muhammad Subadir Rifqi dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan.